Hai tapi kan selanjutnya kita bisa buka kalau kita akan melakukan ikatan kita mengaktif sama seperti tadi kita membuat batu suami biasa dari sini dan juga kanan kita buat selanjutnya dari bagian ujung ini kita akan lipat sampai ke tanggalnya yang ada di sini kita bisa tekan seperti ini selanjutnya dari kini dan juga kanan kita akan lipat ke bagian tengah sini hal yang sama untuk sisi yang satunya nantinya bentuknya akan seperti ini selanjutnya kita akan lipat ke bawah garasi patahnya ada di sisi kiri dan juga kanan ini horisontalnya ini agaknya dari patah ratakan patah dengan sisi kiri dan juga kanannya tadi langkah selanjutnya kita akan naikkan ujung atas dari salah kita seperti ini sedikit saja sampai tentukan kiri dan kiri yang muncul pastikan di sini garisnya lurus ada garis antara ujung dan juga garis tengah ini sudah akan lurus jika sudah maka kita bisa tekan seperti ini lalu kita akan lipat ke arah belakang lalu kita akan lipat ke arah belakang ini nantinya kebatasnya sedikit saja di atas dari di sini di sini ada sudut sedikit saja di atas dari belakang ini kita lipat sejajarkan saja seperti ini ini kita akan lipat untuk sisi yang selanjutnya yang akan saya balik saya akan lipat berdasarkan dengan lipatan yang pertama sudah ada kita sesuaikan saja dengan lipatan sebelumnya seperti ini jadi saya sudah cukup pas seperti ini maka kita akan lipat kecil saja di sini sesuai dengan kelera untuk lipatannya sendiri hanya untuk memanis dan juga untuk seribangan sedikit saja di sini kita balik lakukan hal yang sama posisi yang satunya gunakan gunakan juga lipatan sebelumnya sebagai refekensi ini bisa kita buka sudah hampir jadi kita akan luluskan seperti ini lalu kita akan lakukan pemotongan pemotongannya di sini ada di belakang hasil dari yang kita buat sebelumnya ada di bagian kecil ataupun juga jika memang ingin bagian belakang bagian egel pesawatnya cukup besar bisa dibuat agak tinggi di sini saya sendiri lebih suka segini saja sudah cukup dan yang kita akan tekan potong ke tengah sedikit saja di atas dari jaris yang ada di sini yang kita akan potong menuju ke atas oke selanjutnya dari sini kita juga bisa berkreasi sendiri kita mau buat lurus ataupun juga mirip saya lebih suka agak mirip seperti ini kita potong sedikit agak mirip oke selanjutnya kita pertemukan di sini untuk sisi perpotongannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih